Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Silent Night. Film ini rilis pada tahun 2012. Sebelum mulai jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya guys. Oke lah, daripada penasaran, kita langsung saja intro. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang wanita yang disekap oleh seorang psikopat berpakaian Santa Claus. Di sana juga ada selingkuhan wanita tadi. Dia adalah serif Jordan. Jordan mengira psikopat ini adalah suaminya wanita tadi. Psikopat ini pun mengatakan, Aku akan menghukum orang-orang yang berbuat salah di kota ini. Lalu... Kemudian scene berpindah ke seorang serif yang bernama Aubrey. Aubrey ditelepon oleh atasannya yang bernama Cooper. Cooper menyuruh Aubrey untuk masuk kerja di hari Natal ini. Awalnya Aubrey keberatan. Karena pada hari Natal ini, Aubrey digantikan oleh serif Jordan. Cooper pun mengatakan bahwa Jordan sudah menghilang selama dua hari terakhir. Akhirnya dengan rasa kesal, Aubrey pun bersiap-siap untuk berangkat kerja. Sebelum berangkat, Aubrey berpamitan kepada ayah dan ibunya. Sedikit informasi, ayahnya Aubrey ini mantan polisi. Dan secara kebetulan, pada hari itu ayahnya Aubrey mendapat sebuah hadiah dari orang misterius. Saat di perjalanan, Aubrey menyapa wali kotanya. Di sana juga ada anaknya pak wali kota yang nakal bernama Tiffany. Di tempat lain, kita akan diperlihatkan seorang anak remaja nakal yang meminta ke ibunya Agar membelikannya tas baru. Tak lama kemudian, datanglah Santa Claus ke rumah anak ini. Lalu... Di saat yang bersamaan, Aubrey menyempatkan diri mampir ke gereja untuk berdoa. Di sana, Aubrey merasa tak nyaman. Karena pendeta di gereja itu orangnya sangean. Karena hal itu, Aubrey pun memutuskan untuk pergi. Sesampainya di kantor, Aubrey ditemani oleh temannya yang bernama Brenda dan Jailes. Tak lama kemudian, Brenda menerima keluhan dari masyarakat Bahwa ada Santa Claus yang suka membuat anak-anak menangis. Karena hal itu, Aubrey pun pergi untuk mengeceknya. Ternyata Santa Claus yang membuat onar itu bernama Jim. Setelah dicek Aubrey, ternyata Jim ini bukanlah warga lokal. Jim berasal dari luar kota. Karena hal itu, Aubrey pun meminta identitas Jim. Dan Aubrey berjanji akan selalu mengawasi Jim. Tak berselang lama, Aubrey mendapat panggilan dari Brenda. Brenda mengatakan bahwa ada laporan dari rumah Watson. Watson melaporkan di rumahnya ada bau yang sangat tak sedap. Kemungkinan ada kebocoran gas. Mendengar itu, Aubrey pun langsung pergi menuju rumah Watson. Di tempat lain, kita akan diperlihatkan seorang remaja yang bernama Dennis. Dennis diperintahkan oleh kedua orang tuanya untuk menjaga kakeknya yang sudah lumpuh. Namun karena suntuk, Dennis ingin pergi keluar. Jahatnya sebelum pergi, Dennis mengambil uang kakeknya. Lalu... Tiba-tiba saja kakeknya Dennis bisa berbicara seperti orang sehat walafiat. Kakeknya Dennis mengatakan, Berhati-hatilah, karena Natal tahun ini akan terjadi hal mengerikan. Kembali ke Aubrey. Setelah sampai di rumah Watson, Aubrey mencium bau yang tak sedap. Setelah masuk ke rumah Watson, Betapa kagetnya Aubrey menemukan jasad Jordan dan selingkuhannya. Parahnya jasad wanita itu sudah dimutilasi. Melihat itu, Aubrey pun langsung melaporkan hal ini ke kantor. Tak lama kemudian, Cooper pun sampai di TKP. Di sana Cooper memarahi Aubrey. Karena seharusnya Aubrey harus menunggunya terlebih dahulu sebelum mengecek keadaan. Di tempat lain, kita akan diperlihatkan seorang produser film biru sedang membuat film barunya. Di sana juga ada Tiffany. Ternyata diam-diam Tiffany juga ingin menjadi artis film biru. Tak lama kemudian, Tiffany pun pergi. Dan tanpa sengaja, Tiffany perpapasan dengan psikopat ini. Setelah Tiffany pergi, psikopat ini langsung melancarkan aksinya lagi. Tuhan, itu sangat menarik. Kemudian, scene berpindah ke kantor polisi. Di sana, Cooper beserta anggotanya mencoba menganalisa siapa pembunuh Jordan. Tak lama kemudian, Brenda menerima laporan adanya tindak kejahatan dari dua orang. Yang pertama, dari si ibu yang anaknya dibunuh tadi. Yang kedua, berasal dari motel tempat pembuatan film biru barusan. Cooper pun memberi perintah ke Aubrey dan Giles untuk pergi ke motel. Sedangkan dirinya akan pergi ke rumah si ibu tadi. Singkat cerita saja, akhirnya Cooper sampai di rumah ibu ini. Di sana, Cooper berjanji ke ibu ini akan menangkap laku yang membunuh anaknya. Tak lama kemudian, Cooper menerima laporan dari Giles dan Aubrey bahwa di motel, mereka menemukan dua jasad yang baru saja terbunuh. Di motel itu, mereka juga menemukan jejak kaki si pelaku. Tak hanya itu saja, Aubrey juga menemukan sebuah kado kecil yang sama percis diterima oleh ayahnya tadi pagi. Tak berselang lama, Aubrey menemukan sebuah handycam yang masih dalam mode rekam. Kemudian, scene berpindah ke kota. Kita akan diperlihatkan beberapa remaja melakukan pertunjukan untuk menggalang dana buat gereja. Setelah selesai pertunjukan, pendeta mesum ini memfoto para remaja untuk dokumentasi. Tapi yang dipoto pendeta mesum ini adalah bagian sensitif para remaja ini. Kembali ke Cooper dan kawan-kawan. Setelah sampai kantor, Cooper dan kawan-kawan pun mulai mengamati hasil rekaman yang ada di handycam itu. Di dalam video itu terlihat ada Tiffany. Tak hanya itu saja, mereka pun mengetahui bahwa pelakunya seorang Santa Claus. Setelah melihat rekaman itu, Aubrey langsung memberitahu ke Giles bahwa pelakunya adalah seorang Santa Claus. Aubrey juga memberitahu ciri-ciri pelaku ke Giles. Di tempat lain, si Kopet ini mengincar pendeta mesum tadi. Kemudian, Sin berpindah ke Aubrey. Saat ini, Aubrey sedang berpatroli di kota. Aubrey mencurigai bahwa pelakunya adalah Jim. Sebelum menangkap Jim, Aubrey meminta izin terlebih dahulu ke Cooper. Cooper pun mengatakan agar untuk menunggunya terlebih dahulu. Mendengar itu, Aubrey pun mendekati Jim. Di sana, Aubrey mencoba untuk mengintrogasi Jim. Di saat mengintrogasi Jim, Jim mengakui bahwa ia sangat benci dengan hari Natal. Karena dulu saat di malam Natal, ia mempergoki pacarnya sedang selingkuh. Karena terlalu lama menunggu Cooper, akhirnya Aubrey mencoba untuk menangkap Jim. Sayangnya, Jim berhasil kabur. Kemudian di kantor polisi, Cooper berencana akan berfokus akan mengejar Jim. Cooper akan menutup semua bar malam ini. Namun, Aubrey tak yakin bahwa rencana Cooper ini akan berhasil. Cooper pun kesal dengan perkataan Aubrey tadi. Hingga pada akhirnya, Aubrey diperintahkan untuk menutup jalan keluar kota mereka. Di saat Aubrey menjaga jalan keluar, ia membaca sebuah jurnal tentang Santa Claus. Bahwa lima tahun yang lalu, pada tanggal 26 Desember, terjadi pembunuhan ganda. Karena hal itu, Aubrey pun mengajak Cooper untuk pergi ke sebuah tempat yang diduga tempat tinggal si pelaku. Di tempat lain, psikopat ini sudah berada di halaman rumah wali kota. Tak lama kemudian, Tiffany dan Dennis datang. Tak lama kemudian, Cooper menelpon wali kota untuk mengucapkan selamat hari Natal. Lalu... Setelah membunuh wali kota, psikopat ini akan membunuh Dennis dan Tiffany. Tidak ada apa-apa. Ayo, bud. Berhubung-berhubungan. Di saat yang bersamaan, Cooper dan kawan-kawan sedang memburu Jim di festival hari Natal. Di festival itu juga ada ayahnya Aubrey. Singkat cerita saja, akhirnya Cooper dan kawan-kawan berhasil menangkap Jim. Lalu mereka pun mencebloskan Jim ke sel. Setelah berhasil menangkap Jim, Aubrey masih tak yakin bahwa pelakunya adalah Jim. Karena hal itu, Cooper menyuruh Aubrey untuk kembali ke motel untuk mencari sebuah petunjuk. Mana tahu saja di sana ada barang bukti yang dapat Aubrey temukan. Sesampainya di motel, Aubrey melihat seorang pria memakai baju Santa Claus. Karena hal itu, Aubrey pun mencoba untuk meringkus pria tersebut. Karena si pria ini mencoba melawan, Aubrey pun langsung menembak pria ini. Dan tanpa sengaja, Aubrey melihat kadu yang sama percis diterima oleh ayahnya. Sementara itu di kantor polisi, Jailes dibunuh oleh si Kopet Santa Claus. Sedangkan Aubrey mengabari Cooper, bahwa si Kopet itu menandai korbannya dengan kado kecil berwarna merah putih. Namun, Cooper tak percaya dengan perkataan Aubrey. Karena sudah muak, Aubrey memutuskan untuk pulang melihat keadaan ayahnya. Tak lama kemudian, lampu di kantor polisi pun mati. Lalu, setelah Aubrey sampai rumah, ia kaget melihat ayahnya yang sudah tewas. Syukurnya, ibunya Aubrey berhasil selamat. Sementara itu, di kantor polisi, si Kopet ini mengincar Brenda dan Jim. Tak berselang lama, Aubrey pun sampai di kantor polisi. Di sana, Aubrey melihat jasad Jim. Lalu... Setelah mengalahkan si Kopet itu, Aubrey pun menyelamatkan Brenda yang terkunci di gudang. Beberapa bulan kemudian, kita akan diperlihatkan si Kopet ini masih hidup. Kemungkinan besar si Kopet ini akan melakukan aksinya lagi di kota yang berbeda. Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.